Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita senopsi sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini tentunya Dimana setarlah yang tentunya akan menikah bersama Pak Ben ya guys Dan kali ini tentunya setarlah akan menemui mamah mayang dan papa fondi ya guys Dan disini nampaknya mamah mayang memeluk setarlah ya guys Dan ia pun tentunya menanyakan tentang kesiapan setarlah Sehingga dimana setarlah pada saat ini yang jelasnya ia tidak akan siap ya guys Namun disini ia tidak mempunyai pilihan Sementara disini ia terlihat nampak cantik ya guys Sehingga membuat kagum anak-anaknya Lara dan juga Carlos ya guys Dan ia pun tentunya sangat menyayangkan kalau sampai tentunya harus menikah dengan daddy baru Namun disini Carlos inginnya kalau mamahnya ini menikah kembali dengan dadinya yang tentunya ada di foto itu ya guys Dan nampaknya disini sangat lucu Bapak fondi pun tersenyum ya guys Sehingga dimana yang lainnya pun nampaknya tersenyum atas kelucuan Carlos saat itu Apalagi disini ya guys Dimana Lara dan juga Carlos yang nampak imut-imut Sedangkan disini Carlos inginnya menikah dengan tentunya dadinya mamahnya Walaupun disini dengan foto sehingga dimana foto tersebut diambil oleh Carlos ya guys Wah ada-ada aja ini Carlos ya guys Mana mungkin mamahnya akan menifat dengan foto ya guys Lalu pada saat itu nampaknya mamah Mayang pun mencoba menenangkan Carlos dan juga Lara ya guys Bahkan dia mengatakan bahwa dadinya di alam sana sudah bahagia di surga ya guys Yang mana kita ketahui mereka belum mengetahui kalau Arya masih hidup Dan yang tahunya tentunya Arya telah tiada ya guys Sehingga dimana Carlos pun menaruh kembali tentunya foto dadinya bersama mamahnya setarlah Yang sangat romantis di foto tersebut ya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat ini ya guys nampaknya Nila pun hadir ya saat ini bersama tentunya papahnya ya guys Yang dimana tentunya ia menenangkan adik-adiknya tentunya Dan sementara disini mas Niko mengatakan kepada setarlah Kalaupun memang tidak siap untuk menikah dengan pak Ben Mendingan dibatalkan saja ya guys Nah disini nampaknya ketegangan pun terjadi terhadap Ayumi Yang kita ketahui bahwa mas Niko sepertinya jatuh hati kembali terhadap setarlah Apalagi disini mas Niko mengatakan tentang biaya anak-anaknya Sekalipun tentunya keluarganya Ia sanggup untuk tentunya menanggung jawabi tentunya Kebutuhan mereka ya guys Kalaupun memang setarlah Batal menikah tentunya dengan Ben Sehingga membuat mamah mayang dan ningsih saat ini nampaknya Sudah mulai acuh tentunya dengan perkataan mas Niko Yang jelas-jelas disini mas Niko masih mengharapkan setarlah ya guys Namun disini dimana setarlah pun dengan santun Dan senyum yang manis terlihat cantik pada saat itu Ia pun menolaknya guys Dan ia mengatakan bahwa itu tidak perlu Karena disini yang diperlukan oleh mas Niko Harus mementingkan keluarganya ya guys Yang mana disini setarlah tentunya tidak mau merepotkan mas Niko Dan ia pun mempunyai pilihan hidup tentunya Dan kali ini dimana mamah mayang pun nampaknya sangat kesal terhadap mas Niko Yang kekeh tentunya menyuruh membatalkan pernikahan Dan sepertinya disini mas Niko tidak mau ditinggalkan oleh setarlah ya guys Nah disini nampaknya Ayumi berpikir tentang setarlah ya guys Dan ia sepertinya Ia memikirkan tentang setarlah yang sangat kehel ya guys Yang dimana tentunya bisa menggoda atau tergoda mas Niko terhadap setarlah Sehingga dimana mas Niko nampaknya sakit hati ya guys Meskipun dimana setarlah akan menikah dengan ben Disini nampaknya mas Niko merasa kehilangan dan takut Kalau tentunya disini ia akan ditinggalkan Dan tak ada harapan untuk mendapatkan setarlah ya guys Nah nampaknya disini kerewehan terjadi ya guys Yang jelas disini sudah barang pasti Akhirnya didapatkan tidak setarlah Namun rahasia malah dipendam oleh mas Niko Sehingga setarlah tidak tahu kalau Arya masih hidup ya guys Sehingga dimana setarlah pun memutuskan akan menikah dengan orang lain Meskipun disini setarlah tidak mencintai ben ya guys Ya mudah-mudahan saja disini permasalahannya bisa kelar ya guys Yang pastinya disini akan gagal tentunya untuk menikah dengan ben Karena disini Arya sudah barang pasti tidak akan membiarkan itu Sampai harus terjadi Apalagi disini anak-anaknya Carlos dan Juk Lara Yang tidak mendukung sebenarnya dengan pernikahan tersebut ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!